Jadi jam 6.17.03, ini QZ 8501 maintaining flight level 320, bergerak ke kiri dari jalur M635 yang telah disetujui oleh ATC. Berikutnya, 23.17.09, jadi 6 detik kemudian, QZ 8501 tiba-tiba meningkatkan flight level dari 320 dan naik dengan ketinggian, naik dengan rate of climb, jadi sebanyak 1.400 feet per menit atau berubah 300 feet dalam 6 detik. Ini di level, flight levelnya itu 33.700 feet, dan terus naik dengan rate of climb 6.000 feet per menit. Jadi ini berubah 1.700 feet dalam 6 detik, Pak. Kalau 6.000 feet per menit itu, nanti mungkin Kabah Sarnas yang bekas penerbang bisa menjelaskan, pesawat tempur pun juga saya kira jarang bisa berbisa naik sampai 6.000 feet per menit. Kalau pesawat komersial biasa, mungkin ya sekitar 1.000 sampai 2.000 juga sudah luar biasa itu kenaikannya, karena tidak ditujukan untuk bisa naik secara cepat begini. Terus. Mencapai puncak di 376, berubah 5.600 feet dalam 45 detik. Terus. 6 detik kemudian, ini 1.500 feet dalam 6 detik. Terus. Nah, ini sudah turun, Pak. Jadi flight levelnya turun terus berubah minus 7.900 dan sebagainya, sampai pada titik 24.000 radar sudah tidak bisa mendeteksi lagi.